Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Sekarang kita di Gresik, di tempat makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim, ulama besar. Jangan lupa sahabat, di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dari mana kita tahu, beliau ulama besar, saya akan memakai referensi buku Atlas Wali Songo Karangan Agus Sunyoto. Berdasarkan pembacaan inkripsi pada batu nisan makamnya, yang dibaca oleh Mokbite, yang ditandai kalimat La Ilaha Illallah, Surat Al-Baqarah 255, Surat Ali Imran 185, Surah Ar-Rahman 26-27, Surat At-Taubah 21-22, Terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat. Yang berkedudukan sebagai berikut Satu, guru kembanggaan para pangeran Dua, penasehat raja dan para menteri Ketiga, dermawan kepada fakir miskin Keempat, yang berbahagia karena syahid Luar biasa sekali tokoh ini pada masanya Sayangnya, dulu dia sangat terkenal, sekarang tidak dikenal Mokbite secara lengkap menerjemahkan apa yang tertulis di Nisan Sheikh Molana Malik Ibrahim Inilah makam Al-Marhum Al-Makfur Yang mengharap rahmat Allah yang mahaluhur Guru kebanggaan para pangeran Tongkat penopang para raja dan menteri Siraman bagi kaum fakir miskin Syahid yang berbahagia dan lambang cemberlang negara dalam urusan agama Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama Kakek Bantal Berasal dari Kasan Semoga Allah melempahkan rahmat dan ridonya Dan menempatkannya ke dalam surga Telah wafat pada hari Senin 12 Rabihul Awal 822 Hijriah Beliau wafat pada tahun 882 Hijriah Atau 1419 Masehi Artinya, sewaktu beliau masih hidup, kerajaan Majapahit masih ada Menurut GWJ Drewes Dalam New Light on the Coming of Islam to Indonesia Menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh Yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Dan merupakan wali senior diantara para wali lainnya Lokasi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Terletak di kampung Gapura di dalam kota Gersik, Jawa Timur Tidak jauh dari pelabuhan Menurut Babat Ing Gersik, yang awal datang ke Gersik adalah dua bersaudara keturunan Arab Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim Dengan tetuanya Syed Yusuf Mahrabi beserta 40 orang pengiring Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Gedah Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang Mereka berlabuh di Gerwarasi atau Gersik pada tahun 1293 Jawa, tahun Jawa atau 1371 Masehi Rombongan menghadap Raja Majapahit Berawijaya menyampaikan kebenaran agama Islam Sang Raja menyambut baik kedatangan mereka Tapi belum berkenan memeluk Islam Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit menjadi sah bandar di Gersik Dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syed Maulana Malik Ibrahim Yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo Di dekat Desa Leran, Kecepanan Manjar, Kabupaten Gersik Yaitu 9 km di arah utara kota Gersik Tidak jauh dari kompleks Makam Fatimah Binti Maimun Ini ada videonya di channel kita Lalu ia mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan, Manjar Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim Ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan disebut Desa Rumo Yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia Yaitu tempat kediaman orang Rum Setelah merasa dawahnya berhasil di Sembalo Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gersik tinggal di Desa Sawo Setelah itu ia datang ke kota Raja Majapahit Menghadap Raja dan mendawahkan agama Islam kepada Raja Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam tetapi menerimanya dan kemudian mengadu gerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gersik Yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura Di Desa Gapura inilah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat Dan menyebarkan Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya Menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit Yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!